Halo semuanya, balik lagi sama gue William di channel Koko Kuliner Teman-teman semuanya, hari ini kita masih ada di kedai Dan sekarang baru buka, baru banget buka Dan lagi siap-siap buat ngerjain semua pekerjaan yang ada di kedai Hari ini kita super-super sibuk Karena hari ini tanggal 9 ya Buat teman-teman yang ngikutin channel gue Kemarin kita baru ngerjain catering yang nasi dengan dori With sweet mayo Terus sekarang tanggal 9 Tiba-tiba masuk lagi catering dadakan buat besok tanggal 10 Sebanyak 40 porsi Yaitu bento box dengan isi Nasi, ayam filet dengan saus bangkok Capcai, sambal, timun slice Dengan harga Rp22.000 per kotaknya Dan hari ini kita bakal siap-siap buat ngerjain semuanya Hari ini sayur kita udah belanja banyak banget Terus udah belanja ayam Belanja seafood nanti Cuma belum dikirim Lagi belanja seafood Total hari ini kita tuh belanja hampir Rp3.000.000 lebih ya teman-teman ya Ayam kita beli 30 kg Apa namanya, dagingnya doang Untuk dada itu sekarang ada di harga Rp40.000 sekilo Dan untuk paha itu sekitar Rp33.000.000 Harga ayam tuh lagi kacau banget Lagi mahal banget Aduh, gue kecilin api dulu Gue lagi mau rebus ayam untuk keperluan ayam suwir Iya Jadi untuk belanja ayam aja kurang lebih Ini udah hampir Rp1.500.000 Atau mepet-mepet Rp1.500.000 Terus belanja sayur banyak banget Juga untuk keperluan catering Dan nanti cumi sama udang dateng sebanyak 20 kg Jadi hari ini kita belanja kurang lebih Sampai Rp3.000.000 Dalam satu hari Mas Dayat seperti biasa lagi prepare Terus Sinta juga baru datang Terus ya si Mas Nyong lagi di depan Lagi ngurusin pekerjaannya dia ya Nah ini tadi yang gue bilang Ini adalah dada ayamnya Ini kurang lebih Mana yang buat karage Nyong? Nah angkat dulu Iya ini paha ayamnya nih 6 kg Kita hari ini mau bikin karage Dan sekalian persiapan ayam fillet Untuk cateringnya nanti Terus itu Nyong lagi bikin Nyuci ayam nih Kaga lah Coba banget dos Coba banget dos Iya gak bro Jawab apa deket? Deket lah Kaga Tuh si Nyong lagi nyuci ayam Yang sudah dipotong kotak-kotak teman-teman Ini Fungsinya untuk ayam suwir Nanti bakal kita rebus Jadi ayamnya dicuci Terus itu disaring Dikeringin Nanti ayam ini kita rebus Nah teman-teman Sekarang Ayam suwirnya udah dicuci Udah dibersihin Dan bakal langsung direbus Nah ayo masuk Masih Setengah lagi Lu pengen kesihnya aja Gue krok Timer mana bro? Oh udah udah Ya teman-teman Ini ayamnya kita rebus Kurang lebih 4 menit aja Tapi pastiin teman-teman Bahwa si ayamnya ini Harus Sudah Eh si ayamnya Si airnya ini Sudah harus mendidih dulu ya Jadi kita gak mau si ayamnya juga Kematengan Ini posisinya Kita rebus Biar si ayamnya ini Apa namanya Eee Jusnya gak hilang Jadi masih empuk Nanti proses pematengannya Sampai bener-bener mateng banget Itu pada saat kita proses Jadi makanan ya Contohnya ntar Pas jadi Nasi goreng Apa mie goreng Gitu ya Baru dia mateng banget Nah ini ayamnya cukup kita Rebus Selama 4 menit aja Orderan pertama masuk Kedai baru buka Sekitar Sekarang yang berapa Cinta? 11.21 11.21 Jadi 21 menit Setelah buka Kita udah dapet langsung order Tapi order pertama Ini order online ya Hari ini Gue pastikan Dapur bener-bener Sibuk total Karena ini Mau bikin ayam suwir Sekalian gue jentok Karena udah habis banget di freezer Terus habis ini Beres Kita mau bikin cumi sama udang 20 kilo Terus stok jualan 1 minggu Terus habis itu udah beres Kita mau bikin chicken karage Karena chicken karagenya juga habis Di kedai yang buat stok Mau bikin chicken karage 6 kilo Nanti total jadinya Setelah ditepungin Bisa sampai 9 atau 10 kilo Sebenarnya biasanya Kerjaan tuh gak Ditupukin begitu Cuman kebetulan ini Habisnya In the same time Jadinya kita harus Mau gak mau ngerjain semuanya Barengan kayak gini Sebenarnya repot banget Cuman Biasa si Inyong itu suka Gimana ya Kerjaan tuh ditumpuk-tumpukin Terus gak ngomong Emang kan kita Jadi Pas kayak gini Sih loh Jadi Pas posisi kayak gini nih Nah Kita repot Dia cuman cengah-cengir Saya repot luar biasa ini Harus Mengatur pekerjaan Dan apalagi besok ada catering Besok cateringnya 10 pagi Saya cuman kerja berdua sama Dayak Dia enak-enakkan tidur Ya Udah lah Agens dulu Agens dulu Bau gak sih Lu bau Sampai... Sampai... Ya hmmm pagi pagi, usuh saja lo usuh saja lo rizik Jujur Jujur Hehehe Lihat Doristik rice box sama komplit 2 Buber queue Masih goreng kampung 2 Air, air putih Pake kaldu aja dulu Oke ya temen-temen ya, udah mateng ayam kita Bentar aja disaring Lewel banget lu kayak bayi burung matangga Nah Beres udah ayam suir kita temen-temen Ini kurang lebih Menggunakan 8 kg dada Menta Dan ini bisa dipakai kurang lebih Buat 5 hari lah 4-5 hari tergantung ramainya jualan aja Oh Nah ini kamu rapiin Biar si nyong buang dulu Airnya Buah yang masak Ayo cepet odorannya nambah lagi tuh Ayo 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 Yandra Yandra mana Yandra Lagi ngandungin ayam Oh iya sip Ayo Ayo Tidak Apa? Emang ada apa? Kaya sih ya Bisa ya Tidak maksudnya emang ada odoran pakai sosis Bang bro Mahal lah Jauh lah sama harga kita beli di pasar Kuburan Maksudnya beli sosis di kuburan lu gila ya Mantap Turistik rice box Complete dua Bikin tepung Dua resep berarti Satu resep mah gak cukup Bikin enam kilo Timbangin ini dulu Bumbu buat karagenya Biar langsung diaduk sama yandra Berapa kilo? Berarti resepnya kali tiga Ayo lihat bukan nasihat Terus kalian Timbangin bumbunya Langsung kasih yandra Sampai jumpa Nari selesai Dua Kamar Dua Savi Kem Dua Sem hiding Jumら selamat menikmati goreng cabai ya nasi goreng Singapura sambalnya dipisah goreng asin goreng tambahin salt goreng sedikit goreng 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 Stik rice box juga, kita beres semua udarannya Dan sekarang tinggal ngelanjutin pekerjaan-pekerjaan lainnya Yang tadi gue bilang, ayam suiruda Berarti kita tinggal bikin chicken karage Sama nunggu cumi sama udangnya datang dari langganan di pasar Nah sekarang anak-anak juga lagi di depan nih, lagi ngatur kerjaan Sinyong lagi ngatur siandra Dikeringin dulu ya Udah dikasih bumbunya sama Mas Nyong belum? Belum Mana bumbunya Nyong? Katanya keringin dulu Iya dikeringin dulu Kasih bawang putih 3 sendok Oh bawang putih udah? Ini ayamnya udah kering Ini bumbunya udah disiapin sama Nyong tadi teman-teman Jadi udah tinggal pake aja Yuk Kita keringin dulu airnya, nanggung Ya gini posisinya kalo pagi ya Masih berantakan Perperan banyak, piring-piring banyak Nah ini sekarang si Nyong mau bikin tepung Dia lagi bikin bumbunya Pake mix seasoning Ada garlic powder Terus Nanti ada baking soda Terus Apa lagi Nyong? Baking powder Mix seasoning Garlic powder Baking soda Eh baking powder ya? Oh iya Itulah pokoknya intinya Nah ini lagi diracik bumbunya Ini bumbu untuk 4 kilo tepung Oke Itu saja Oke teman-teman Nyong udah beres bikin tepung Dan dia tuh sekarang lagi ngaduk si Ayamnya berdua dengan Yandra Hari ini bener-bener Aduh sibuk luar biasa nih Disini mau bikin ayam karage Terus odoran juga lagi Agak banyak nih Lagi ada odoran Capcai Ikan dori Sayang crispy Nasi gorengnya ada 3 Terus masih ada odoran baru masuk lagi Dan Inyong fokus buat bikin karagenya Gue fokus buat masak Odoran di kedai aja Jadinya Ya begini deh Kalau kondisi kerjaan numpuk ya Makanya buat teman-teman Yang penonton channel ini Yang punya usaha di bidang kuliner Preparation Persiapan Dan Planning kerja itu Adalah satu hal yang Sangat-sangat penting Dalam Industri restoran Atau kuliner seperti ini Karena gak bisa disalahin juga Ke para asisten Kadang kita kalau rame banget itu Udah Udah capek Jadinya Apa namanya Kerjaan-kerjaan tuh kadang ada aja yang kelewat Semuanya itu langsung Terima kasih telah menerima 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 kasih telah Ya teman-teman ini karaginya udah masuk Kita masar sebentar aja Sampai dia agak golden brown Pastiin menggunakan suhu yang sangat-sangat panas ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nasi goreng H6 Sekarang Odorannya lagi agak menumpuk ya teman-teman ya Jadi beginilah kondisi Pedai pada saat siang atau lunch time Dan kerjaan juga menumpuk sangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada saat lagi ribet begini Aduh lagi ke dalam aja Lagi ke dalam aja dulu Kotoran yang jangan sangkat ya Cari stand list buat satu disaring Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe jualin dulu jualin dulu kasihan dia boleh balik kemangi order gojek bumbu eksol udah keluar belum? bumbu eksol saya udah beres, anterin aja gak apa-apa jualin 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 ibu minta toge dong jualin minta toge dong yaz jualin jualin Ya, begini teman-teman bisa lihat sendiri ya, keadaan dapur, kalau tidak terprepare pekerjaan, maksudnya bukan tidak terprepare sih, tapi barang-barang habis tuh semuanya secara dadakan dan berbarengan, jadinya kerjaan kita tuh jadi banyak banget, lumpuh, dan ya kayak gini jadinya, saat jualannya rame dan pekerjaannya banyak, jadinya hectic banget. Carcay siap ya? Siap, yaudah lo jalan deh nganter deh, kalau dibake. Carcay telur, bawang putih, daun bawang, bawang bumbay masuk, kita tumis sampai wangi. Masuk lagi ocaran dua, aduh sekali. Masuk air, iya, mantap. Masuk ya, mecin, mix seasoning, gula, minyak wijen, icap ikan. Oke, saus kira masuk, set, baru masukin sayur-sayuran yang lembut, ada kol, ada sawi putih, sawi hijau. Aduk-aduk sebentar, set, masukin sayur-sayuran yang mana nyong, nyong mana nyong, karage karage nyong. Terus, bos? Ya, jadi. Kita siap lagi, bos. Kita siap lagi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman habis ngerjain orderan tadi ya begitulah kondisi kedai ya pada saat lagi lunch time dan kerjaan banyak sekarang udah jam setengah dua nih terus siandra lagi ngurusin sayur-sayuran ini sayur-sayuran yang akan kita pakai besok untuk cateringnya untuk capcainya terus ini karagenya teman-teman bisa lihat yandra coba diangkat yandra bawah nah teman-teman bisa lihat ini karagenya udah satu bus tom penuh penuh banget ya dan udah pengejaan karagenya juga lagi stop dulu ya karena tepungnya habis nah teman-teman bisa lihat disitu Inyong baru banget bikin tepung tadi kita udah prepare 8 kilo tepung tapi kurang dan akhirnya bikin lagi terus ayamnya udah nggak begitu banyak lagi tinggal segini nih paling ini dua kali atau tiga kali goreng lagi udah beres dan sekarang si dayat di depan lagi ngerjain cumi sama udang tadi baru datang pas lagi rame-ramenya pas lagi odoran banyak bikin karagenya lagi ribet cumi udang datang ya begitu tuh kalau kerjaan di restoran teman-teman jadi ya ini video-video gue di kedai ini nggak ada settingan nggak ada rekayasa berjalan begitu aja pokoknya keadaan di dapur gue sekarang kita mau ngeliat si dayat dulu lagi bikin seafood yuk nah ini dia si dayat nih lagi ngerjain seafood agak tipis lagi dikit yuk iya jantar laut tebal sayang nah teman-teman bisa lihat itu ada cuminya cuminya ini kita pakai 8 kilo eh 10 kilo terus udangnya 10 kilo jadi total 20 kilo ya 10-10 kilo terus udah dibersihin ya dari langganan gue udah request untuk dibersihin kepalanya kepala si cuminya tuh sama kepala udang juga udah dibuangin nah sekarang tinggal dipotongin sama daya untuk mengeksekusi catering untuk stok 1 minggu ini udah ada video sendiri yang gue bikin ya teman-teman ini kerjaan dari jam setengah 11 atau jam 11an lah tadi pas bener-bener bukanya dari jam 11 sampai sekarang udah setengah 2 kerjaan bersama sekali belum berhenti karena orderannya masuk terus regulernya terus ngerjain catering sama ya inilah pokoknya banyak banget kerjaan hari ini ayam suwir udah beres untuk stok kurang lebih 5 hari ayam karage-nya tinggal 2-3 kali goreng lagi sama ngerjain seafood habis itu udah tinggal melanjutin jualan aja seharian selamat menikmati selamat menikmati oke ini udah masuk ke penggorengan terakhir kita habis sudah cigan karagenya habis ini masih ada dayat yang lagi bikin apa namanya seafood di depan ini selesai udah beres terus ayam suwirnya udah beres tinggal seafoodnya si dayat nah ini untuk karagenya sendiri kita goreng dengan minyak yang sangat-sangat-sangat panas mungkin di suhu 180-200 derajat celsius selama 4 menit aja teman-teman kenapa 4 menit karena ini memang kita goreng 3 per 4 mateng gak mateng banget tapi juga gak setengah mateng karena nanti masih ada proses refrying atau digoreng ulang yang pastinya ini bakal kita pakai besok untuk catering dadakan yang ya hari besok ya nasi capcai ayam saus bangkok dan sambal serta lalapan nah ayamnya itu nanti kita pakai ayam karageny terus bakal kita apa namanya siram atau kita masak kembali dengan saus bangkoknya teman-teman oke ini sudah gue goreng 3 menit dan warna dari si karagenya ini juga sudah mencoklat gue rasa sudah cukup oke teman-teman semuanya sudah beres chicken karagenya nah ini ada sayuran buat catering besok ya ada sawi putih ada kol ada sawi hijau ada timun terus kembang kol jagung sama wortel dapurnya lagi penuh banget jadi barangnya ada dimana-mana terus teman-teman bisa lihat ini banyak banget si karagenya tuh ya ini satu baskom penuh mungkin ini totalnya bisa hampir 10 kilo kali ya terus disini juga ada apa namanya cikang karagenya jadi total ada satu ini pot stok penuh dan ini masih ada satu baskom lagi penuh pengerjaan untuk cikang karagenya udah beres kayak gini aja gampang banget sih sebenarnya cuman kalau dikerjain fokus bikin cikang karagenya aja ini bikinnya lama dan obrak-abrik gara-gara ya itu apa namanya kerjaannya nyambil jualan nyambil kerjain ini nyambil kerjain itu dan ada catering dadakan jadinya kerjaan kita numpuk banget udah gitu aja teman-teman si Dayat masih ngerjain seafoodnya gue juga masih mau beres-beres habis ini mau makan juga terima kasih teman-teman semua yang udah nonton video kali ini jangan lupa untuk di klik like subscribe dan juga komennya serta di share juga videonya ke kerabat-kerabat kalian siapa tau mereka ada yang membutuhkan informasi tentang bagaimana memanage sebuah restoran mungkin video ini bisa menjadi salah satu apa ya pencerahan lah buat mereka dan untuk melihat bahwa menjalani sebuah restoran itu tidak sebudaya itu teman-teman oke semuanya sekali lagi terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya bye-bye selamat menikmati